Setelah calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto meminta maaf kepada Budiman Sujat Mekok TV 98 yang pernah ditahan di masa orde baru dan kini bergabung ke tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka pidato di acara Suara Muda Indonesia untuk Prabowo Gibran di JCC Senayan Sabtu lalu. Sambil menyapa Budiman, Prabowo menyebut dirinya sudah meminta maaf karena pernah mengejar mantan politisi PDIP itu pada tahun 98 lalu. Selain Budiman, Prabowo juga meminta maaf kepada aktivis 98 lain Agus Jabo, pendiri Partai Rakyat Demokratik yang kini jadi Ketua Umum Prima karena mengejarnya saat aktif di militer pada era orde baru. Kemudian Saudara Budiman Jat Mekok Ini juga Sorry man dulu gue kejar-kejar lo dulu juga Tapi gue udah minta maaf sama lo ya Agus Jabo Ketua Prima Maaf Pak Agus dulu saya kejar-kejar Anda Dulu Atas perintah Lantas bandel sih Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Julius Ibrani menilai sapaan dan permintaan maaf Prabowo kepada Budiman sebagai pembangkangan konstitusi sekaligus mempermalukan Presiden Jokowi karena gagal memastikan jaminan HAM bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu Juga gagal menyelenggarakan pengadilan HAM dan membawa penyelesaian berkeadilan bagi para korban Sapaan ini tidak hanya membangkangi konstitusi dan mempermalukan Presiden Jokowi Dodo yang telah gagal menyelenggarakan pengadilan HAM dan membawa keadilan bagi korban Tetapi juga menghina akal pikiran seluruh masyarakat bahwa berbagai macam pengakuan dari banyak jenderal Berbagai macam pengakuan dari pihak-pihak yang mengaku tahu bahwa terjadi pelanggaran HAM berat berupa penculikan dan pengilangan paksa Tapi tidak ada satupun tindakan dari negara Jadi ini juga yang membuat korban merasa berkali-kali menjadi korban karena tidak ada penyelesaian yang berkeadilan Soal permintaan maaf Prabowo Subianto untuk Budiman Sujat Miko dan Agus Jaboak TV 98 yang kini jadi tim suksesnya Kita bahas bersama Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan Immanuel Abidnezer, Wakil Kemandan Relawan Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Selamat petang Mas Usman Bang Noel Mas Usman bagaimana Anda membaca, mewaknai permintaan maaf Prabowo ini? Ya itu kan dalam satu forum yang saya kira lebih bersifat politis Dan karena itu pengakuan semacam itu juga sebenarnya tidak punya kandungan hukum sama sekali Apalagi itu kan diucapkan di dalam konteks buyonan atau berkelakar ketika forum itu diselenggarakan Jadi saya kira itu tidak punya nilai yuri di siapapun Kecuali seandainya itu diungkapkan di dalam satu proses hukum yang resmi gitu ya Dan itu tentu saja menjadi tempat bagi siapapun termasuk Pak Prabowo untuk memberikan penjelasan Kalau misalnya ada apa yang disebut sebagai pengakuan tentu pengakuan itu perlu dijelaskan Apa yang diakui, perbuatan apa yang dilakukan, apa di mana, terhadap siapa, apa yang dimaksud dengan mengejar-ngejar misalnya gitu Dan seterusnya, yang kedua selain pengakuan tentu saja orang diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan Dalam ucapan di forum tersebut Pak Prabowo misalnya memberikan semacam istilah Oh itu maklumlah perintah atasan Dan memang di dalam hukum-hukum internasional ada satu doktrin di mana superior orders atau perintah atasan itu Bisa digunakan katakanlah untuk menghapuskan atau mengurangi atau memaklumkan tindakan seorang bawahan ketika melakukan pelanggaran hukum Nah di dalam sistem hukum pidana internasional atau di dalam berbagai praktik peradilan pidana internasional Tentu hal semacam itu tidak berlaku untuk apa yang disebut sebagai gross violation of human rights Atau pelanggaran berat terhadap akasasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun Salah satunya adalah hak untuk hidup Mas Usman, sorry saya potong, tapi kalau Anda baca pernyataan Prabowo ini ada arahnya ke sana? Ingin menghapuskan keterkaitan atau bagaimana? Yang pasti bisa diartikan bahwa itu dilakukannya karena perintah atasan Artinya ia adalah orang yang melaksanakan perintah atasan Misalnya kita bisa mendefinisikan arti kejar-kejar itu atau mengejar Budiman mengendar Agus Jabu kan beragam ya Kalau kita mau lihat kasusnya Budiman kan dia di proses hukum lewat kepolisian Apakah memang ketika itu Prabowo sebagai Kopassus dan Jen Kopassus ikut melakukan operasi proses hukum? Saya kira tidak Ketika itu lebih ke dalam proses pemidanaan politik lewat undang-undang seversi gitu Lalu yang kedua, kalaupun Prabowo misalnya mau kita kaitkan dengan kasus penculikan, penghilangan paksa Atau penyiksaan terhadap mereka yang diculik dan disekap Tentu saja alasan perintah atasan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk katakanlah memaafkan Apa yang Prabowo bayangkan sebagai, gue udah minta maaf sama lu ya Misalnya ke Budiman, saya kira itu lebih ke bagaimana mengambil simbol Budiman Yang seolah-olah merupakan wakil dari eksponen 98 untuk dikreditkan kepada Prabowo Dan sebaliknya Budiman juga terlihat menikmati itu seolah-olah ia mendapatkan semacam privilege politik Atau semacam pencitraan yang mungkin ia inginkan dengan disekap oleh Prabowo Saya kira itu tidak lebih dari permainan imagologi politik gitu Baik, ada privilege politik yang dirasakan oleh Budiman Sudyatmiko ketika disinggung soal ini Saya minta maaf dari Prabowo, bagaimana kalau Anda melihatnya Bung Noel? Saya tidak sampai ke sana bicaranya soal privilege politik itu Karena yang terjadi bukan itu Yang terjadi malah kita memang berharap dengan masuk yang beberapa kawan-kawan aktif 98 di Pak Prabowo Justru jangan sampai terjadi lagi yang namanya gerakan-gerakan junta militer Kita sudah tidak relevan lagi Kalau ditanya apa yang menjadi penyebab permintaan maaf Itu bentuk kejujuran dan ketulusan Pak Prabowo Dia sebagai seorang negarawan yang sadar betul bahwa kejadian itu memang tidak baik Kejadian itu ada benarnya dan itu sudah hasil dari perintah Nah sekarang kan kita mau bicara tentang rekonsiliasi persatuan bangsa ini Sekarang kita tinggal mau lihat aja, kita mau bicara tentang masa depan atau masa lalu Kalau bicara masa lalu tidak akan habis Kita butuh yang namanya rekonsiliasi bangsa ini Kita sudah letih dengan konflik-konflik yang selalu menjadi bahan konsumsi politik Yang selalu dijalankan oleh para politisi-politisi Yang sebetulnya ketika mereka berkuasa pun mereka tidak bisa berbuat apa-apa Tunjukin aja Setelah 98 siapa yang berkuasa? Kita rutin ada beberapa presiden Ada Megawati, ada ABB, ada Kostur, ada SBY Selesai tidak? Oke Tadi disinggung juga oleh PBHI Julius Ibrani Mas Usman Soal ini ada negara tidak tuntas dalam menangani pengadilan pelanggaran HAM berat ini Karena dengan adanya pernyataan ini Apakah Anda melihat seperti itu nyatanya? Atau justru betul ini bentuk rekonsiliasi menurut Anda Mas Usman? Saya kira keliru gitu ya Pertama karena rekonsiliasi itu Kalau kita membaca amanat reformasi di dalam TAP MPR tentang persatuan dan kesatuan bangsa Maka ia harus dituangkan ke dalam proses pencarian kebenaran Proses penuturan kebenaran Proses pengakuan kesalahan Dan proses pengidentifikasian siapa pelakunya untuk kemudian dimaafkan Jadi pemaafan itu mengandaikan ada subjek, ada orang yang dimaafkan Orang yang dimaafkan itu hanya bisa dikenal Kalau perbuatannya diidentifikasi, diakui, lalu kemudian dilihat apakah ia memberikan Katakanlah mengajukan pemaafan atau tidak Salah satu contoh proses rekonsiliasi untuk persatuan dan kesatuan bangsa yang cukup baik Terjadi di Afrika Selatan Jadi ketika seorang pelaku memberikan pengakuan Itu pengakuannya dilakukan di hadapan komisi kebenaran Di hadapan orang-orang yang punya integritas politik, integritas moral yang tinggi Bukan di hadapan forum politis Di hadapan orang-orang yang katakanlah hanya terlibat Artinya terlegitimasi pengakuannya, Mas Usman? Ya, pengakuan itu juga pengakuan yang masih absurd Pengakuan apa? Mengejar-ngejar, menculik, menangkap, menyiksa, atau apa Saya kira argumen-argumen semacam itu Hanya menjelaskan bahwa persoalan masa lalu Atau hak asasi manusia di masa lalu Hanya dijadikan komunitas politik Untuk membangun pencintaan diri Dari apa yang terjadi di masa lalu Membuat seorang Julius atau PPHI mengatakan Ya, kegagalan pemerintah lah Oke, kita ke Bang Noel, coba Ini keliru kalau disebut rekonsiliasi, Bang Noel Ya, kalau keliru kan itu sudut pandang sahabat saya lah ya Tapi hari ini dengan apa yang disampaikan Pak Prabu berkali-kali Di hadapan kawan-kawan aktif 98 Saya rasa ini bentuk keinginan beliau Ayo bangsa ini bersatu Itu titik poinnya lah Daripada semuanya yang hari ini dinarasikan lah Karena saya melihatnya Cuma Pak Prabu yang berani menyampaikan Pandangannya, pengakuannya Dan permohonan apamnya Itu kita butuh itu Selama ini ada nggak tokoh yang seperti Pak Prabu? Ada nggak? Nggak ada tuh Bahkan kita gini loh Sudah hentikan warisan dendam Polisi tua ini Polisi tua yang selalu menyebarkan kebencian ini Kita sudah muat dengan kebencian itu Kan sebetulnya sudah ada tawaran gini Udah ada tawaran dua Dua cara menyelesaikan Secara yudisial dan non-yudisial Ya sudah, proses yudisialnya laksanakan Non-yudisialnya juga dilakukan dong Dan Pak Prabu tidak aliri terhadap dua penyelesaian itu Jadi kita jangan seakan-akan dengan pengakuan itu Atas penyelesaian yudisialnya juga berhenti Tidak Tetap lakukan jangan tidak Prabu dia berkali-kali lakukan Saya tidak mau Saya menjadi beban hidup saya itu Dia nggak mau Dia berperan diskusi juga dengan saya Saya nggak mau Kasus HAM itu Itu yang jadi komitmen yang disampaikan Prabu kepada Anda ya Bang Noel Oke Kami tangkap Oke Kami tangkap Terima kasih Bang Noel Untuk pandangannya Dan juga Mas Usman Hamid Untuk pandangannya soal memaknai ungkapan Prabu Terima kasih telah bergabung dalam Kompas Petang Terima kasih telah menonton